Halo para tetua para pecinta beta true the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas udah siap kancut dengan perjalanan dari mangoyan gue lah nggak usah pakai lama-lama lagi kita kancutan dan selamat berimajinasi cerita masih dikanjut dengan Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar bingung apakah harus menghabisi Wuzhan atau tidak jika difikir-fikir bagaimanapun Wuzhan benar-benar terpaksa untuk berhadapan dengan Xiaoyan Wuzhan adalah penanggung jawab dari bintang ini dan Wuzhan secara alami harus melindungi bintang ini begitu Xiaoyan memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya kembali memandang ke arah Wuzhan dengan tegas Xiaoyan pun perlahan segera bertanya apakah Wuzhan mengetahui jurang maut Wuzhan pada saat ini sedikit terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sosoknya menatap ke arah Xiaoyan dan Wuzhan sepertinya tidak merasakan niat membunuh apapun dari Xiaoyan Wuzhan pada akhirnya segera mengangguk dan berkata bahwa ia mengetahuinya Xiaoyan pada saat ini segera kembali bertanya seberapa banyak yang Wuzhan ketahui Wuzhan pada saat ini menggertakan giginya dan merasa sedikit curiga dengan Xiaoyan Wuzhan berpikir bahwa Xiaoyan sepertinya memiliki keinginan untuk menyiksa Wuzhan Wuzhan pada akhirnya segera berkata bahwa ia telah menyerah di dalam pertempuran ini Oleh karena itu jika Tuan ingin menyiksanya sebaiknya mereka melupakan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi perkataan Wuzhan dan balik bertanya seberapa banyak Wuzhan mengetahuinya Wuzhan hanya bisa menghelak nafas dan berkata bahwa Wuzhan setidaknya tahu 60% mengenai tempat tersebut Tetapi Wuzhan benar-benar tidak terlalu tertarik dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Tuan Selain itu sesungguhnya ia juga telah datang dan berasal dari jurang maut tersebut Tempat ini merupakan tempat yang sangat berbahaya dan tempat ini benar-benar akan dapat mengubah temperament seseorang Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini sedikit menghala nafas Sejujurnya Xiaoyan tidak mengetahui mengenai apa yang baru saja dikatakan oleh Wuzhan Namun satu hal yang Xiaoyan fahami adalah bahwa ketika seseorang berasal dari tempat yang sangat berbahaya Lingkungan yang kejam seperti itu akan membuat mereka lebih berhati-hati Temperament mereka juga akan berubah menjadi lebih dingin dan mereka akan gampang curiga Cara mereka di dalam pertempuran juga benar-benar sangat kejam dan tegas Dan selama seseorang mengetahui orang tersebut berasal dari jurang maut Tidak akan ada bintang yang mau menerima orang tersebut dan wajar jika Wuzhan menyembunyikan permasalahan ini Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Wuzhan yang ekspresinya terlihat muram Xiaoyan pada akhirnya segera berkata sepertinya Xiaoyan tidak harus membunuh Wuzhan Tetapi Wuzhan harus ikut dengan Xiaoyan ke jurang maut Begitu Wuzhan mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sosoknya pada saat ini sedikit melotot Bagaimanapun Wuzhan mengetahui tempat tersebut dengan sangat baik Wuzhan segera bertanya dengan kaget apakah Tuhan ingin pergi ke jurang maut Xiaoyan pun mengangguk dengan tenang sementara Wuzhan segera berkata bahwa meskipun Tuhan kuat Jurang maut ini merupakan tempat yang sangat aneh Ada banyak makhluk tingkat keabadian yang telah mati di dalamnya Oleh karena itu sebaiknya Tuhan pada saat ini membatalkan niatnya jika tidak memiliki tujuan yang pasti Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya Tetapi Xiaoyan tidak memberitahu Wuzhan mengapa Xiaoyan ingin pergi ke sana Terlebih lagi setelah mendengar Wuzhan yang berhasil keluar dari jurang maut Xiaoyan segera memutuskan untuk mengajak Wuzhan pergi bersamanya Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa akan lebih baik memiliki seseorang yang tahu jalan Wuzhan pada akhirnya hanya bisa tersenyum getir dan bertanya apakah ia pada saat ini memiliki pilihan Xiaoyan pun tersenyum dan berkata tentu saja Wuzhan pada saat ini masih memiliki pilihan Jika Wuzhan tidak mau mengikuti Xiaoyan maka Wuzhan tentu tahu apa konsekuensinya Wuzhan hanya bisa tersenyum pahit mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Pada akhirnya Wuzhan segera menawarkan esensi darah dan jiwanya kepada Xiaoyan Xiaoyan tanpa banyak basa basi segera mengambil esensi jiwa dan darah dari Wuzhan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum karena Wuzhan benar-benar merupakan sosok yang peka Sementara itu Wuzhan pada saat ini memandang ke arah kerumunan yang berada di belakangnya Ada belasan dogat yang pada saat sebelumnya dibawa oleh Wuzhan Mereka semua pada saat ini masih dilindungi oleh kekuatan Wuzhan Tetapi mereka masih bisa merasakan hawa panas Terlebih lagi ketika mereka melihat Xiaoyan yang pada saat ini menoleh ke arah mereka Mereka segera mengeluarkan keringat dingin Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan Wuzhan untuk menghapus ingatan mereka Wuzhan pun seketika mengangguk dan langsung berbalik Serta segera menghapus semua ingatan para dogat ini Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berteriak kepada Wuzhan Bahwa di dalam pertempuran Xiaoyan telah menghabiskan banyak energi Oleh karena itu semua pil orijinki yang dimiliki oleh semua orang pada saat ini harus diserahkan kepada Xiaoyan Wuzhan pada saat ini tercengang mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Terlebih lagi bukankah Xiaoyan adalah makhluk tingkat keabadian Perlu diketahui bahwa bagi seorang di tingkat keabadian Orijinki benar-benar tidak terlalu berpengaruh Selain itu di dalam pertempuran Xiaoyan juga menggunakan kekuatan fisiknya Oleh karena itu dari manakah ia mengkonsumsi orijinki Namun meskipun begitu Wuzhan pada saat ini tidak memiliki pilihan lain Selain mengumpulkan pil orijinki dari semua orang Wuzhan segera memberikannya kepada Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum Meskipun orang-orang ini jauh lebih miskin daripada orang-orang dari para pemburu dewa Setidaknya pada saat ini ada 5 miliar pil orijin dewa di tangan Xiaoyan Sementara itu Wuzhan pada saat ini benar-benar menganggap Xiaoyan adalah sosok yang aneh Wuzhan mau tidak mau segera bertanya kepada Xiaoyan yang mengendalikan klon dewa asli Wuzhan berkata bahwa ia sangat pemasaran apakah tubuh tingkat keabadian juga mengkonsumsi orijinki Mendengar hal ini klon dewa asli seketika terbatuk dua kali dan menggaruk kelapanya Xiaoyan lanjut tersenyum masam sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan hanya iseng dan ingin merampok semua orang Selain itu orijinki mirip Wuzhan juga pada saat ini harus diserahkan kepada Xiaoyan Wuzhan seketika tertegun di tempat dan hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan dengan ekspresi yang sangat aneh Wuzhan masih berpikir bahwa meskipun Xiaoyan telah memiliki tubuh keabadian Mengapa ia masih membutuhkan orijinki? Wuzhan hanya bisa dengan paksa mengeluarkan semua pil orijinki yang ia miliki Xiaoyan mendapatkan tambahan total 10 miliar pil orijinki Melihat jumlah ini Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak meledek ke arah Wuzhan Xiaoyan pun tersenyum pahit dan berkata bahwa Wuzhan benar-benar sangat kismin Senyum di wajah Wuzhan pada saat ini seketika memudar dan sosoknya hanya bisa terdiam Wuzhan benar-benar merasa seolah-olah diremehkan tetapi ia tidak bisa melakukan tindakan apapun Wuzhan pun memutuskan untuk segera mengalihkan topik pembicaraan ketika bertanya kapankah mereka akan berangkat Xiaoyan menghelak nafas dan berkata perlahan bahwa mereka pada saat ini harus menunggu sejenak Wuzhan mengerutkan kening dan lanjut bertanya apa yang harus mereka tunggu Xiaoyan segera menatap ke arah Wuzhan dengan sepasang mata kesal dan bertanya bukankah para pemburu dewa itu baru saja meminta bala bantuan jika mereka tiba di sini tentu saja Xiaoyan akan juga merampok mereka Wuzhan tampaknya masih harus belajar dengan keras dan jangan menyiak-niakan sumber daya Wuzhan pada saat ini melongok memandang ke arah Xiaoyan dengan ekspresi bingung Wuzhan benar-benar tidak tahu harus berkata apa menanggapi perkataan Xiaoyan ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bertemu dengan makhluk tingkat keabadian dengan temperamen yang aneh Wuzhan benar-benar bingung dengan perilaku Xiaoyan sebelum akhirnya Wuzhan pada saat ini segala kembali bertanya Wuzhan berkata sepertinya Tuhan benar-benar telah membuat marah istana pemburu dewa sejauh yang ia tahu ada ahli tingkat kedua dan bahkan tingkat ketiga di istana pemburu dewa begitu mereka mengambil tindakan Wuzhan benar-benar sebelum Wuzhan bisa menyelesaikan kata-katanya Xiaoyan pada saat ini tersenyum tipis dan berbicara Xiaoyan menjelaskan bahwa terkadang seseorang perlu mengambil makanan dari mulut harimau agar hidup ini menyenangkan Wuzhan pada saat ini hanya bisa menghelak nafas mendengar pepatah Xiaoyan yang sesungguhnya tidak terlalu berpengaruh di hidup Wuzhan Wuzhan pada akhirnya segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa pada saat ini tidak ada kekuatan tingkat keabadian di sekitar bintang seperti yang aneh oleh karena itu apakah tuan yakin masih harus menunggu mereka tiba di sini Xiaoyan seketika mengangkat alisnya dengan ekspresi yang sedikit bingung Xiaoyan pun segera bertanya mungkinkah mereka telah berbohong kepada Xiaoyan ketika mereka meminta bala bantuan Wuzhan menggelengkan kelapanya dan berkata seharusnya tidak seperti itu Wuzhan khawatir hanya saja jaraknya terlalu jauh dan mereka tidak akan sampai dalam waktu singkat Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan tidak akan tinggal lebih lama lagi selain itu mereka juga pasti memiliki cara untuk menemukan Xiaoyan dan mereka harus segera pergi Xiaoyan pada akhirnya segera menepuk kelinci bingyun sebelum akhirnya kelinci bingyun pada saat ini segera berubah menjadi ukuran yang besar Xiaoyan lanjut segera naik ke atas punggung kelinci bingyun diikuti oleh Wuzhan kelinci bingyun pada saat ini menoleh dengan mata merah ketika menatap ke arah Wuzhan Wuzhan seketika menyadari maksudnya dan seketika Wuzhan turun lagi Xiaoyan pada akhirnya melesat berubah menjadi kilatan cahaya sementara Wuzhan pada saat ini terbang sendirian di dalam perjalanan Xiaoyan pada saat ini menghela nafas lega karena sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk meningkatkan kembali kekuatannya bersamaan dengan Xiaoyan yang melingkatkan kekuatan dari klon dewa asli pada saat sebelumnya lautan origin ki Xiaoyan juga pada saat ini telah meningkat cukup jauh Xiaoyan sekarang telah mencapai total 48 juta bintang di lautan bintang miliknya sedikit lagi Xiaoyan akan bisa menerobos ke tahap akhir doket bintang 7 Xiaoyan juga sangat tertarik dengan bencana ilahi atau bencana dewa yang akan dihadapi oleh Xiaoyan di kemudian hari Xiaoyan berharap untuk menerobos kesengsaraan dewa dan Xiaoyan benar-benar ingin memasuki medan perang kuno seperti sebelumnya mungkin dengan begitu Xiaoyan akan bisa mendapatkan beberapa informasi yang berguna Xiaoyan pada saat sebelumnya telah melihat seperti apa pertempuran invasi pada saat itu hal tersebut memberikan gambaran kepada Xiaoyan seberapa kuatkah musuh yang dihadapi oleh dunia sensi selain itu setelah Xiaoyan meninggalkan dunia sensi Xiaoyan juga mengetahui perkembangan yang berada di dunia sensi melalui kesadaran yang Xiaoyan sembunyikan di tubuh Kui Jun Xiaoyan menyadari bahwa mansion surgawi masih melakukan pencarian habis-habisan terhadap Xiaoyan setelah cukup lama dan mereka tidak mendapatkan hasil mereka pada akhirnya memastikan bahwa Xiaoyan memang benar-benar telah mokat pencarian Xiaoyan ini benar-benar merupakan pencarian yang sangat keras hingga informasi benar-benar menyebar berita tentang kematian dari reinkarnasi yang mulia ini juga telah sampai di telinga Jin Taiwei di istana aliansi Doshan Jin Taiwei juga tentu saja tidak akan meragukan berita yang bersumber dari mansion surgawi setelah mendapatkan kabar hal tersebut Jin Taiwei pada saat ini benar-benar merasa senang Jin Taiwei juga pada saat ini telah pulih meskipun membutuhkan waktu yang lama terlebih lagi kekuatan dari Jin Taiwei juga pada saat ini sepertinya telah meningkat sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini bertanya kepada Wu Zhan Xiaoyan bertanya seberapa jauh tempat ini dari jurang maut Wu Zhan segera menjawab bahwa jarak mereka tidak jauh jika tidak terjadi permasalahan maka mereka setidaknya akan tiba dalam waktu 2 tahun Xiaoyan terdiam sejenak mendengar apa yang dikatakan oleh Wu Zhan sebelum akhirnya bertanya apakah menurut Wu Zhan akan ada kecelakaan di sepanjang jalan Wu Zhan tersenyum pahit dan berkata bahwa ia tidak bisa memprediksi hal ini dengan akurat menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan menjelaskan bahwa Xiaoyan merasa kecelakaan akan segera menimpa mereka Wu Zhan seketika melihat kehampaan di sekitarnya dan menjadi semakin waspada setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan namun Wu Zhan tidak menemukan kelainan apapun dan berkata bahwa ia tidak melihat adanya sesuatu yang aneh sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata sebaiknya Wu Zhan pergi ke timur dan segera pergi menangani permasalahan ini Wu Zhan seketika tampak curiga dan menoleh ke arah timur sebelum akhirnya memutuskan untuk melesat setelah beberapa saat Wu Zhan pun seketika kembali dari timur sambil memegang dua kelapa di tangannya Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan bertanya apakah mereka berasal dari istana pemburu dewa Wu Zhan menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa mereka adalah dogat bintang 8 dan 9 sepertinya orang ini sudah mengikuti mereka cukup lama dan untuk mencegah keberadaan mereka bocor lebih jauh maka Wu Zhan menghabisi mereka Xiaoyan pun mengangkat alisnya dan pada saat ini berfikir bukankah Wu Zhan takut pada istana pemburu dewa Xiaoyan pada akhirnya bertanya apakah Wu Zhan tidak takut akan balas dendam dari istana pemburu dewa Wu Zhan pada saat ini segera menghelat nafas sebelum akhirnya berkata dengan nada sedikit marah Wu Zhan menjelaskan jika berbicara mengenai takut tentu saja Wu Zhan takut tetapi jika mereka benar-benar mengejar Xiaoyan dan Wu Zhan begitu mereka menemukan Wu Zhan berjalan bersama dengan Xiaoyan bukankah itu adalah jalan buntu bagi mereka Xiaoyan pun tersenyum tipis dan menyadari apa yang dimaksud oleh Wu Zhan ada dua makhluk tingkat keabadian dan hal tersebut benar-benar akan sulit untuk dihadapi sementara itu Wu Zhan pada saat ini mengerutkan kening dan bertanya kepada Xiaoyan apakah tuan memiliki kekuatan spiritual di keadaan di Xiaoyan sedikit tersenyum sebelum akhirnya mengerutkan kening dan seketika berkata sepertinya ada sesuatu yang tertinggal pada mereka ada beberapa orang yang datang dari arah utara dan seharusnya tidak ada makhluk tingkat keabadian di antara mereka Wu Zhan pun bersiap untuk terbang ke arah utara tetapi Xiaoyan pada saat ini segera menghentikan Wu Zhan Wu Zhan sedikit terkejut dan menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan bingung Xiaoyan pada saat ini kembali bertanya kepada Wu Zhan apakah Wu Zhan akan kembali melakukan pembantaian Wu Zhan dengan penuh percaya diri segera berkata tentu saja ia akan melakukannya mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Wu Zhan dan mulai berbicara dengan sangat serius Xiaoyan berkata agar Wu Zhan jangan menghancurkan cincin penyimpanan ketika Wu Zhan menghabisi mereka jika Wu Zhan tidak menginginkannya berikan kepada Xiaoyan karena Xiaoyan menginginkannya Wu Zhan kembali terjengang mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Wu Zhan pada saat ini benar-benar baru pertama kali melihat makhluk tingkat keabadian yang begitu mencintai pil orijinki seperti Xiaoyan namun setelah mendengar instruksi Xiaoyan Wu Zhan pada saat ini hanya bisa mengangguk dan seketika menyapu ke arah utara begitu sosoknya kembali Wu Zhan pada saat ini tidak membawa kelapa melainkan memegang beberapa cincin penyimpanan Wu Zhan segera melemparkannya kepada Xiaoyan dan Xiaoyan seketika tersenyum sebelum akhirnya bergumam bahwa panen ini lumayan Wu Zhan pada saat ini mengerutkan kening dengan wajah yang tampak dipenuhi dengan kebingungan sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah Wu Zhan dan bertanya apakah Wu Zhan terluka Wu Zhan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia tidak terluka hanya saja pada saat ini ia sedikit khawatir Xiaoyan menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini segera bertanya tanpa alasan Xiaoyan menanyakan apakah Wu Zhan tahu mengapa para pemburu dewa ini bisa melacak keberadaan Xiaoyan alis Wu Zhan pada saat ini semakin bergerut mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan Wu Zhan seolah-olah mengetahui sesuatu yang pada saat ini tidak bisa diungkapkan Xiaoyan juga segera menyadari hal tersebut dan Xiaoyan pada saat ini segera mulai mengerutkan kening Xiaoyan pada saat ini bergumam apakah alasan mengapa istana pemburu dewa dapat menemukan mereka mungkin bukan karena apa yang tertinggal pada mereka Xiaoyan telah mengamati mengenai hal ini dengan cermat para pemburu dewa yang mengejar semuanya muncul di beberapa lokasi tempat mereka tinggal sebelumnya hal itu berarti mereka sepertinya memiliki semacam metode mata-mata itulah yang tampaknya membuat mereka bisa mengikuti jejak Xiaoyan Wu Zhan pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan heran dan Wu Zhan pada saat ini tidak berreaksi sama sekali sementara itu Xiaoyan menoleh ke arah Wu Zhan dan bertanya formasi macam apakah itu Wu Zhan pada saat ini hanya bisa menghelak nafas dan mulai menjelaskan dengan masih adanya kekhawatiran di hatinya Wu Zhan berkata bahwa ini adalah formasi pengubah langit awan Cyrus ini adalah formasi paling kuat yang bersumber dari istana pemburu dewa alasan mengapa para pemburu dewa ini mengetahui lokasi mereka pasti karena formasi ini begitu mereka dikunci oleh formasi ini maka hal tersebut akan berbahaya karena lokasi mereka terus terpantau Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan menyadari tindakan Wu Zhan yang kejam sebelumnya Xiaoyan berkata ternyata alasan mengapa Wu Zhan tidak ragu-ragu menghabisi para pemburu dewa adalah karena formasi ini Wu Zhan menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya menjelaskan bahwa umumnya istana pemburu dewa tidak meluncurkan formasi ini mereka perlu menggunakan kekuatan keabadian yang kuat dan harganya cukup tinggi oleh karena itu pada saat ini Wu Zhan menyarankan mereka untuk tidak berhenti dan terus bergegas jika orang-orang dari istana para pemburu dewa benar-benar melacak mereka dengan formasi tersebut Wu Zhan khawatir kekuatan keabadian yang lebih kuat akan dikirim menanggapi perkataan Wu Zhan ini Xiaoyan tersenyum dan berkata meskipun ini formasi yang kuat jika itu adalah formasi hal tersebut tampaknya tidak akan berfungsi kepada Xiaoyan begitu selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini segera memanggil Goyan Goyan yang sedang tertidur pada saat ini segera terbangun dan mengutuk sambil terbang keluar dari lengan baju Xiaoyan Goyan pada saat ini lanjut berkata sepertinya Xiaoyan akan memeras tenaga Goyan lagi Xiaoyan pada saat ini malas berbahasa basi dengan Goyan dan Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara ke intinya Xiaoyan bertanya apakah Goyan pada saat ini bisa memecahkan formasi yang ada Goyan pada saat ini seketika dengan penuh kesombongan segera berkata bahwa formasi apapun bisa dihancurkan oleh Goyan Xiaoyan pada saat ini sedikit memiringkan alisnya dan berkata sambil meledek bahwa Xiaoyan tidak percaya mendengar hal tersebut Goyan pada saat ini seketika menjadi semakin marah Goyan lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan bisa melihatnya begitu selesai berbicara cahaya biru di matanya seketika mulai melonjak ke suatu tempat formasi misterius yang awalnya tidak terlihat pada saat ini seketika muncul dihadapan semua orang mata Goyan juga menyipit begitu melihat formasi yang baru saja muncul Goyan segera memastikan bahwa formasi ini adalah formasi pengubah langit awan Cyrus yang dibicarakan Goyan lanjut berkata bahwa ia pernah melihat dewa pemburu tingkat keabadian mengendalikan formasi yang persis sama Goyan pada akhirnya segera bertanya apakah hal ini berarti para pemburu dewa tingkat keabadian dapat mengendalikan formasi ini untuk membunuh orang Goyan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia tidak yakin dengan hal tersebut ia hanya tahu bahwa formasi ini memerlukan penggunanya untuk mencapai kekuatan tingkat keabadian yang kuat selain itu mata formasi tersebut berada di dalam istana para pemburu dewa setidaknya diperlukan orang dengan tingkat langkah pertama keabadian jika ingin menggunakan formasi ini terlebih lagi pasti akan sangat sulit bagi satu orang untuk mengendalikan formasi tersebut Goyan pun menganggukan kelapanya sebelum akhirnya bertanya apakah formasi ini mencakup seluruh alam Suwan Yin selain itu seberapa kuatkah kekuatan yang bisa dihasilkan oleh formasi tersebut Buzan pada saat ini segera menjelaskan bahwa ancaman sebenarnya dari istana pemburu dewa memang adalah formasi ini pernah ada orang kuat dengan kekuatan di tingkat langkah ketiga keabadian yang berusaha untuk menghancurkan formasi ini sosoknya bekerja sama dengan beberapa dogat serta satu orang tingkat keabadian langkah pertama namun pada akhirnya formasi ini benar-benar mampu menghancurkan orang-orang tersebut Goyan pada saat ini seketika sedikit mengerutkan kening dan Goyan benar-benar tidak menyangka formasi ini begitu kuat bahkan seorang yang merupakan langkah ketiga keabadian bekerja sama dengan langkah pertama keabadian tidak bisa menghancurkan formasi ini bersamaan dengan Xiaoyan dan Wuzan yang berbincang-bincang pada saat ini cahaya biru di mata Goyan kembali beredar di formasi seluruh formasi pada saat ini mulai bergerak dan Goyan seketika tertawa dengan penuh bangga Goyan berkata apakah hanya segitu kekuatan dari formasi ini formasi kelas tiga seperti ini benar-benar suatu yang sangat mudah dan bisa diselesaikan dalam waktu satu menit melihat formasi yang pada saat ini bisa dikendalikan mata Wuzan tiba-tiba melotot mulutnya terbuka lebar dan ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa formasi yang kuat ini akan bisa bergerak oleh orang lain sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada Goyan mengapa ia tidak menghancurkan formasi ini Goyan pada saat ini mendengus dengan arogan ketika berkata tenang aja Luyan setelah selesai berbicara pada akhirnya cahaya kembali melesat dari mata Goyan sesaat kemudian formasi bergerak dan Goyan segera berkata bahwa formasi ini telah dihapus formasi yang awalnya berbentuk seperti mata pada saat ini perlahan-lahan mulai tertutup Wuzan pada saat ini benar-benar terlihat stagnan di tempatnya Wuzan tidak dapat memahami apa yang terjadi pada saat ini Wuzan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan sebelum akhirnya memandang garah Goyan Wuzan berkata bahwa Tuan telah benar-benar melakukannya dan ia sangat mengagumi Tuan Goyan pada saat ini merasa semakin bangga setelah adanya sesosok yang mengaguminya Goyan segera berkata bahwa ia masih tak terkalahkan Tampaknya Wuzan benar-benar memiliki selera yang bagus dan ia sangat menyukai Wuzan Goyan lanjut melirik ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa jika suatu saat ia lepas dari cengkeraman pembunuh ini Goyan pasti akan mengajak Wuzan untuk menikmati semua yang ada di dunia ini Xiaoyan pada saat ini mengabaikan Goyan dan Xiaoyan segera kembali menepuk kelinci Bing Yun Pada akhirnya mereka segera melesat menuju ujung kehampaan dengan semakin cepat Xiaoyan sekarang telah mengerti mengapa para pemburu dewa ini selalu dapat menemukan jejak Xiaoyan Setelah formasi ini dihapuskan perjalanan Xiaoyan pada saat ini benar-benar lancar Xiaoyan juga pada saat ini kembali bertanya kepada Wuzan apakah kekuatan terkuat yang dimiliki oleh istana pemburu dewa Wuzan pada saat ini mengerutkan Gening dan mulai berbicara dengan sungguh-sungguh Wuzan segera berkata bahwa memang ada seseorang di istana dewa pemburu yang kuat Menurut rumor ia sudah menjadi orang kuat di langkah kelima tingkat keabadian Ini juga merupakan orang terkuat yang dikenali oleh Wuzan sejauh ini Xiaoyan kembali bertanya kepada Wuzan apakah orang ini adalah penguasa istana pemburu dewa Wuzan menggelengkan kelapanya mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan dengan ekspresi aneh Wuzan pada akhirnya lanjut menjelaskan bahwa sebenarnya ini cukup aneh Rumor mengatakan bahwa penguasa istana pemburu dewa tidak terlalu kuat Yang benar-benar kuat adalah delapan makhluk tingkat keabadian yang mengikutinya di belakang Xiaoyan pada saat ini mengerutkan Gening sebelum akhirnya berkata Jika begitu permasalahannya pada saat ini di alam Suwanyin orang terkuat baru mencapai tingkat kelima keabadian Wuzan kembali menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya bercerita bahwa dahulu kalah telah terjadi perang besar Perang ini benar-benar mengejutkan alam Suwanyin Namun jika berbicara mengenai hal ini ia ingin bertanya terlebih dahulu apakah tuan mengenali sosok Permaisuri Permaisuri pernah menjadi orang terkuat di dunia sejati Suwanyin dan bahkan bergerak menuju ke alam yang lebih tinggi Namun sangat disayangkan pada akhirnya beberapa perubahan terjadi dan seorang sekuat Permaisuri benar-benar telah mokat Sejak Permaisuri mokat alam Suwanyin tampaknya telah dikutuk dan disegel dan jumlah kekuatan tingkat keabadian yang dapat diserap sangat terbatas Selain itu dikatakan juga bahwa seseorang telah mengambil energi dari alam Suwanyin Hal ini menyebabkan kekuatan keabadian mengalir dan ia juga dapat mendeteksi bahwa kekuatan keabadian di tempat ini semakin menipis Untuk beberapa alasan Wuzan selalu merasa bahwa ada sesuatu yang besar yang akan terjadi di alam Suwanyin Xiaoyan pada saat ini terdiam mendengar apa yang baru saja diceritakan oleh Wuzan Xiaoyan menyadari bahwa cerita ini kemungkinan besar memiliki hubungan dengan Xiaoyan Cementara itu di sisi lain Wuzan pada saat ini kembali bercerita kepada Xiaoyan Wuzan berkata sesungguhnya jika menghitung masalah kekuatan Dikabarkan bahwa ada banyak monster tua kuat yang tersembunyi di bintang Xiaoyu Kekuatan spesifik mereka tidak diketahui Tetapi hal tersebut membuat istana pemburu dewa tidak berani mendekat dengan begitu mudah Dengan mampu membuat istana pemburu dewa takut Tentu saja ada seseorang yang lebih kuat di antara orang-orang ini Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Wuzan Dengan kata lain mungkin saja orang-orang yang pernah bersama dengan Xiaoyan sebelumnya Merupakan orang yang sangat kuat Namun mereka semua pada saat sebelumnya tidak mengeluarkan kekuatan mereka Dan hanya ingin menguji Xiaoyan Xiaoyan pun hanya bisa menghelak nafas Karena Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak bisa memiliki spekulasi yang akurat mengenai hal tersebut Hal ini masih di luar jangkauan Xiaoyan Dan Xiaoyan pada saat ini hanya perlu fokus untuk meningkatkan kekuatannya Terima kasih telah menonton!